Pemirsa Sandiaga Uno mengklarifikasi kedatangan di Sekda Balai Kota Jakarta beberapa waktu lalu. Ia merekaskan kedatangannya sebagai Asosiasi Pedagang Pasar Indonesia untuk melaporkan perihal harga bahan pokok yang melonjak tinggi. Kedatangan calon gubernur yang diusung Gerindra, Sandiaga Uno, ke Sekda Balai Kota DKI Jakarta untuk melaporkan terkait harga bahan pokok yang terus naik tajam. Di sisi lain, ia juga menawarkan solusi aplikasi teknologi yang dapat mengontrol harga bahan pokok dan juga ketersediaan pangan. Namun sayangnya kedatangan dari Sandiaga tersebut ditanggapi sinis oleh gubernur DKI Jakarta Basuki Cahayapurnama. Menurut Ahok, Sandiaga tidak memiliki program yang hebat. Sandiaga Uno sendiri menanggapi santai ucapan sinis Ahok tersebut, di mana sebagai pemimpin harus memulai tradisi yang tidak mengedepankan emosi. Dengan isu-isu sara dan primordialisme yang dikedepankan, Pak Gubernur menyatakan kalau mau berantem, gue juga bisa berantem. Dan dia cukup fit katanya, olahraganya sudah cukup sehat katanya. Saya ajak lari sih besok hari minggu. Tapi kelihatannya dia tidak bersedia, dia lebih suka berantem katanya. Jadi saya bilang, saya ke sini bukan mau ngajak ribut, Pak. Saya nggak mau rusuk. Selain sebagai calon gubernur, kedatangan Sandiaga juga sebagai ketua asosiasi pedagang pasar Indonesia yang berhak memberikan masukan kepada gubernur DKI Jakarta. Siti Badriah, Zulkifli, MNC Media, Jakarta.